Assalamualaikum wr. wb Kembali lagi bersama saya Sukma Kali ini kita akan membaca bab 2 yaitu sebuah filosofi yang realistis Dulu saya sering kagum dan iri pada teman-teman yang punya keberadaan ceria, extrovert dan rasanya hidupnya tidak ada masalah Rasanya setiap bertemu mereka senyum, canda, dan tawa selalu menggelangi keseharian mereka Ini sungguh kontras dengan penampakan saya yang selalu digambarkan terlalu serius Jika berjalan saja saya sering menundukkan kepala Karenanya dulu saya terkadang memikirkan bagaimana mengubah keperbadian saya Bagi saya, seseorang yang bahagia harus seperti teman-teman saya tadi Selalu tampak tersenyum dan tertawa Bisa ditebak, usaha mengubah keperbadian ini gagal total Citakan saya sudah seperti ini Saya mulai berpikir, bisakah saya bahagia tanpa mengubah keperbadian asli saya The problem with positive thinking Setelah membaca hasil survei Hawaternasional dan mendengarkan penjelasan Dr. Andri, saya jadi berpikir bahwa Kekhawatiran sehari-hari bukanlah sebuah kondisi yang bisa dianggap remeh Selain membuat kita jadi sulit merasakan damai Ada risiko lain, yaitu ancaman atas kesehatan fisik kita sendiri Terus, bagaimana dong solusinya? Adakah cara mengatasi kekhawatiran sehari-hari dan juga emosi negatif lainnya? Saya dikenal memiliki karakter yang pesimis dan seringkali berpikiran negatif Ketika berkumpul dengan teman-teman atau keluarga Lalu ada yang mengusulkan ide untuk bersenang-senang Saya pasti mampu melihat semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari ide tersebut Yuk kita main ke tempat paling gaul saat ini Saya, ah males Nanti sudah capek mengantri Nggak dapat tempat Yuk jalan-jalan ke luar kota Saya, ah nanti macet Hanya capek saja jadinya Yuk, bisa terbayangkan betapa populernya saya di pertemanan Seringkali nasihat yang saya dapatkan adalah Jangan berpikiran negatif dulu dong Think positif aja Pada umumnya, pernyataan itu berarti Sebaiknya saya hanya memikirkan kemungkinan yang positif Atau terbaik saja daripada memikirkan hal negatif yang mungkin terjadi Ajakan untuk berpikir yang positif saja Seperti ini sudah sangat populer Saya ingat di pertengahan tahun 2000-an Pernah membaca buku populer The Secret Yang bahkan mengklaim bahwa sekadar berpikir positif Dan memikirkan hal yang kita Dan bahkan saja mampu membawa perubahan yang kita mau Saya sudah berpikir keras supaya Gal Gadot menghubungi saya Tapi tidak kejadian tuh Perkembangan terakhir ilmu psikologi justru menemukan adanya potensi masalah dengan unjuran berpikir positif Artikel The Problem with Positive Thinking Menyebutkan bahwa positive thinking justru sering menghambat kita Beberapa eksperimen menunjukkan Mereka yang menerapkan positive thinking dalam berusaha mencapai tujuannya Seringkali memperoleh hasil yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tidak menerapkan positive thinking Positive thinking menipu pikiran kita Beranggapan seolah-olah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan Sehingga melemahkan keulitan kita dalam berusaha mencapainya Namun sebaliknya Sekadar menguruh orang berpikir realistis saja Juga tidak memberikan hasil yang lebih baik Penulis artikel tersebut mengusulkan mental contrasting Yaitu menggombongkan positive thinking Membayangkan hasil yang diharapkan telah tercapai Dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui Penelitian menunjukkan peserta eksperimen yang melakukan mental contrasting ini Memperoleh pencapaian ini lebih baik Dibandingkan dengan mereka yang hanya membayangkan hal-hal positif saja Atau yang hanya membayangkan hal negatif saja Artikel di Tirani of Positive Thinking can threaten your health and happiness Tirani berpikir positif dapat mengancam kesehatan dan kebahagiaan Anda Di Newsweek menyatakan bahwa positive thinking justru bisa menyebabkan sebagian orang gagal dan merasa depresi Karena secara implisit menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak merasa bahagia Misalnya Kita sedang merasa terpuruk karena tidak lulus ujian Kesedihan ini masih ditambah lagi Kita menjadi merasa bersalah karena merasakan kesedihan itu sendiri Dalam kurung Saya harusnya bisa positive thinking Kenapa saya masih merasa sedih Ini bagaikan kena tinggi dua kali Dan tinggi yang kedua merasa bersalah karena tidak bisa bahagia Justru yang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri Julie Norrell, profesor psikologi dari Wellesley College Yang menjadi narasumber artikel tersebut Meneliti mengapa beberapa orang justru memberi respon lebih baik terhadap peristiwa negatif Sebuah sikap yang disebutnya sebagai pessimism Penelitiannya menunjukkan bahwa dengan memikirkan segala sesuatu yang bisa berjalan tidak sesuai rencana Orang-orang ini justru mengurangi kekhawatiran mereka dan seringkali sanggup untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut Dari artikel yang sama, penulis Barbara Ehrenreich menyalahkan krisis finansial 2008 kepada para investor yang menolak untuk memikirkan kemungkinan yang buruk Dalam kurung, berinvestasi hanya membayangkan untung besar saja Tidak mau memikirkan bahwa investasi bisa juga merugikan Nanti kita akan melihat bagaimana temuan di atas sudah dikipirkan oleh para filsuf setowal sejak 2000 tahun yang lampau Bagaimana dengan agama? Tidakkah agama seharusnya meneworkan cara memperoleh kedamaian di dunia selain di surga? Walaupun di atas kartas romang demikian Tetapi dari pengamatan pribadi saya banyak orang masih menjadikan agama hanya sebagai tiket ke surga Dimana ritual keagamaan menjadi sekadar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga Tetapi para pengendutnya tidak memahami dan menerapkan substansinya sebagai pedoman kedamaian dalam kehidupan sehari-hari Bahkan seringkali interpretasi agama dijadikan angasan untuk bertengkar dan menyakiti orang lain Selain itu, identitas agama sering dijadikan dasar untuk membedakan Bukan untuk mencari kesamaan yang mempertemukan atau common ground Boro-boro mencari kesamaan antara agama dan keyakinan yang berbeda Bahkan di dalam agama dan keyakinan yang sama saja Kita bisa mencari-cari perbedaan interpretasi, mazhab, dan ritual untuk dipertengkarkan Ini sebenarnya sangat disaingkan Karena berbagai agama menawarkan mutiara kehidupan yang kaya dan saling melengkapi Tetapi label identitas agama yang berbeda-beda Justru bisa mendirikan tembok-tembok yang memisahkan misalnya Karena gue Kristen, gue gak mau membaca kebijaksanaan yang ada di dalam agama Islam Atau karena gue Muslim, gue gak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Hindu Dan seterusnya Adakah ide alternatif yang bisa membantu kita merasa lebih tenang dan damai Tanpa terbentur label dan politik identitas? Filosofi keras Kira-kira 300 tahun sebelum masehi Atau sekitar 2.300 tahun yang lalu Seorang pedagang kaya dari Siprus atau sebuah pulau di selatan Turku Bernama Zeno melakukan perjalanan dari Koenicia ke Irayus Dengan kapal laut melintasi laut Mediterania Zeno membawa barang dagangan khas daerah Koenicia Yaitu semacam pewarna teks berwarna ungu yang sangat mahal Yang sering dipakai untuk mengwarnai jubat raja-raja Pewarna ini dibuat dari ekstrak siput laut Dan proses pembuatannya sangat mengolahkan Karena ribuan siput laut ini harus dibuka dengan tangan hanya Untuk mendapatkan beberapa gram ekstra pewarna Karena tidak heran barang ini sangat berharga dan mengolah Malang tidak bisa ditolak Kapal yang ditumpangi Zeno karam Zeno tidak Hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang terlambat mahal Tetapi ia juga harus terdampar di Atene Ini tentunya sebuah cobaan yang besar Tidak hanya kehilangan harta bendak Tetapi juga harus menjadi orang asing Yang menuntang-lantung di kota yang bukan rumahnya Suatu hari di Atene Ia pergi menunjungi sebuah toko buku Dan menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya Ia bertanya kepada sepengurut toko buku Dimanakah ia bisa bertemu dengan filsuf-filsuf seperti penulis buku itu? Kebetulan saat itu melintaslah kritis Seorang filsuf aliran sinik Dan sang penjual buku menunjung kepadanya Zeno pun pergi mengikuti kritis Untuk belajar filsafat dirinya Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda Dan kemudian ia pun mulai mengajar filosofinya sendiri Ia senang mengajar di sebuah terasi berpilar Dalam bahasa Yunani disebut stowa Yang terletak di sisi utara dari Agora Tempat publik yang digunakan untuk berdagang dan berkumpul Mungkin semacam alun-alun Yunani kuno ya di kota Athena Sejak saat itu para pengikutnya disebut kaum stowa Dalam proses penulisan beku ini Saya menemukan banyak orang sulit menyebutkan stoisisme Karenanya untuk memudahkan judul buku Saya menyebutnya filosofi teras terjemahan langsung dari kata stowa Dan Zeno filsafat ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh para filsuf lain Mulai dari Yunani sampai kekaisaran Romawi Beberapa dari mereka adalah Krisipus dari Solo Yunani Yang diinggap sebagai kendiri kedua stoisisme Kato de Jonger dari Roma Seorang politisi dan negarawan yang terkenal Karena berani menentang Julius Caesar Lusus Seneca dari Roma Seorang filsuf negarawan penulis drama Musonius Rukus dari Roma Mengajar filsafat di era kaisar Nero Epictetus dari Yunani terlahir sebelum budak Kemudian mendapat kebebasan dan tinggal di Roma Dan kaisar Marcus Aurelius yang dikenal sebagai salah satu dari lima kaisar yang baik The Five Good Empowerers Stoisisme kemudian meredup di awal abad keempat Ketika kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara Sekarang di abad dunia 1 Di belahan dunia barat Filosofi ini mulai populer kembali dengan buku-buku Dan presentasi yang memperkenalkannya kembali ke publik Seperti karya-karya dari William Irwin Tim Ferriss Ryan Holiday Dan Massimo Igliucci Bahkan sekarang ada acara tahunan Minggu Soa Stoisisme Pada sekitar bulan Oktober sampai November Dimana para peminat Stoisisme dari seluruh dunia Bisa bersama-sama melakukan refleksi dan mempraktikan filosofi ini selama seminggu dan penduan online Saat mempelajari Stoisisme Saya menemukan filosofi ini jauh dari Saya mengawang-awang Atau lebih dari sekadar konsep yang abstrak dan intelek Stoisisme bersifat sangat praktikal dan bisa diterapkan sehari-hari Saya pribadi menemukan alternatif laku hidup Atau meminjam terjemahan Romo Setia Wibowo Untuk way of life yang lebih baik dari ajaran positive thinking Contoh sederhana bagaimana Stoisisme telah mengubah karakter saya adalah sebagai berikut Dahulu saya bisa berubah menjadi orang yang sangat memarah jika terjebak di dalam kemacetan Saya bisa sangat memarah, merasa stres, mengalami peningkatan bitak jantung, dan sangat komasional dibalik kemudik Bayangkan, Boris Benner mau berubah menjadi halus Tapi minus jadi gede dan ijo aja Bahkan, saat saya hanya menjadi penumpang dan tidak perlu mengemudi pun Saya masih mengalami kemarahan ini Jika berada di tengah kemacetan Saya merasa stak, terjebak, frustasi, dan hal ini membuat saya murka Perilaku saya sudah sampai mengganggu keluarga Setelah menemukan dan belajar mempraktikkan stoisisme Saya berubah drastis Kemacetan sudah tidak membuat saya ambil final lagi Bahkan, ketika menghadapi perilaku pengguna jalan lain yang terkadang ajaib dan membuat saya ingin menyus dada ayam Efek dari stoisisme di hidup saya tidak hanya terbatas di situasi jalan raya Stoisisme membantu saya dalam menjalani hidup sehari-hari dengan lebih tenteram dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif Kesihalan, tekanan kekerjaan, sampai perilaku orang yang menyebalkan di sekitar saya Karena saya telah merasakan manfaat mempraktikkan stoisisme Saya ingin berbagi kepada orang lain melalui buku ini Siapa tahu, filosofi teras ini bisa membantu orang-orang lain seperti saya Minimal, memulai ketertarikan untuk mempelajarinya lebih dalam Satu hal yang saya temui saat mempelajari stoisisme adalah Betapa banyak prinsip-prinsipnya yang serupa dengan yang diajarkan berbagi agama Orang tua, nasihat kakek nenek, sampai budaya asli Indonesia Saat membaca buku ini, saya rasa akan banyak dari kamu yang berpikir Loh, ini sama dengan ajaran agama saya Atau, eh, ini kayak kata-kata orang jaman dulu ya Atau, ini seperti tokoh besar yang itu Atau mungkin kamu kenal langsung dengan orang yang sudah mempraktikkan prinsip-prinsip filosofi ini Walaupun ia belum pernah membaca tentang stoisisme Bagi saya, prinsip stoisisme tersebut menunjukkan kebijaksanaan universal yang terkandung di dalamnya Selain itu, karena ini adalah sebuah aliran filosofat dan bukan agama atau kepercayaan Seharusnya tidak terjadi tembok dan benturan-benturan yang umum timbul dengan ide-ide yang memiliki label agama Saya merasa kelebihan stoisisme adalah sifat yang kompatibel dan komplementer dengan berbagai kepercayaan Dari yang sangat religius sampai agnostik sekalipun bisa mendapat manfaat dari mempelajari stoisisme Stoisisme juga tidak bersifat dogmatis Karena ini bukan agama yang memiliki aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar Atau ada ancaman masuk neraka jika tidak dilakukan Di luar ajaran mendasar, para filosof setua memiliki pengajaran yang tidak seluruhnya seragam satu sama lain Sebagai filosofi, ia terbuka untuk diperdebatkan atau diadaptasi menurut kebutuhan masing-masing Buku ini lebih memusatkan pada prinsip-prinsip dasar filosofi teras yang bisa membantu kita menjalani hidup dan ketidakpastiannya Pada akhirnya, praktisi stoisisme lebih mementingkan praktik nyata dan manfaatnya di dalam hidup mereka ketimbang merebutkan dogma dan teks Seorang praktisi stois seharusnya merasakan keceriaan senantiasa dan sukacita yang terdalam Karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak menginginkan sukacita yang lebih daripada sukacita yang datang dari dalam atau inner joy Seneca dalam On Happy Life Apa tujuan utama dari filosofi teras? Mari kita mulai dari apa yang bukan merupakan tujuan stoisisme Stoisisme tidak dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat eksternal Seperti sukses jodoh disayang bos dan istri Dalam kurung istri sendiri bukan istri si bos Mendapatkan ide bisnis startup yang gampang memperoleh investasi jutaan dolar atau anak-anak yang jenis Ini yang membedakannya dari banyak ajaran self-help populer masa kini Nanti akan dijelaskan alasan mengapa para filsuf setua tidak mengajar hal-hal tersebut Yang terutama ingin dicapai oleh stoisisme adalah 1. Hidup bebas dari emosi negatif Sedih, marah, caburu, curija, baper, dan lain-lain Mendapatkan hidup yang tentram atau tranquil Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan Kita akan membahas lebih lanjut di bagian-bagian berikutnya 2. Hidup mengasah kebajikan atau virtus Ada 4 kebajikan utama menurut stoisisme A. Kebijaksanaan atau wisdom Kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun B. Keadilan atau justice Memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur C. Keberanian atau courage Keberanian berbuat yang benar Berani berpegang pada prinsip yang benar Ini bukan berani dalam makna sempit Seperti bernyali masuk kandensinya Dalam kurung walaupun jika kita membaca kisah hidup para filosofi stois Rasanya mereka juga akan berani masuk kandensinya jika memang perlu D. Menahan diri atau temperance Disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri atau atas nafsu dan emosi Saat saya mempelajari stoisisme Saya menemukan bahwa kebahagiaan atau dalam pengertian umum Bukanlah tujuan utama yang dicari dalam filosofi ini Para filsuf stoa lebih menekankan pada mengendalikan emosi negatif Dan mengasah virtu atau kebajikan atau terjemahan lainnya keutamaan Virtu dalam bahasa Inggris diambil dari kata dalam bahasa latin virtus Dan kata ini sendiri diambil dari bahasa Yunani Aretik Dalam proses penerjemahan berlapis ini tentu ada makna yang hilang Dan penting untuk kita mengetahui apa makna asal dari kata Aretik Dalam buku Nastasism and the Art of Happiness Donald Robeson menerangkan bahwa Aretik bermakna menjalankan sifat dan esensi dasar kita Dengan sebaik mungkin, dengan cara sehat dan terpuji Atau kalau saya mencoba menggunakan kata-kata saya sendiri Hidup sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukan kita Mungkin lebih jelas kita melihat contoh penggunaan Aretik Dalam penggunaan bahasa Yunani asli Seekor kuda yang kuat, tangguh, dan bisa berlari kencang Bisa disebut memiliki Aretik Sementara dalam bahasa Inggris tidak mungkin kuda itu disebut memiliki virtu Atau dalam bahasa Indonesia kuda itu disebut bajik Ini artinya si kuda yang kuat yang berlari kencang ini sudah menjalankan hidupnya sebaik-baiknya sesuai sifat dan esensi dasar dari kuda Filosofi teras percaya bahwa hidup dengan Aretik atau virtu atau kebajikan ini yang harus dikejar oleh kita semua Bersama-sama dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif Maka hidup yang kantram, damai, dan tangguh akan hadir sebagai konsekuensi Namun, untuk bisa hidup dengan Aretik, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya esensi dan peruntukan kita sebagai manusia Ini yang akan dibahas di bab berikutnya Berbeda dari banyak aliran kursafat lain, staisisme terasa lebih menenangkan pada praktik Maksud saya, lebih menekankan pada praktik Dan tidak terlalu pada diskusi intelektual menyangkut ide-ide dan konsep abstrak Semakin banyak saya membaca mengenai staisisme, semakin saya merasa para tokoh-tokoh filsafat ini lebih menyerupai psikolog Konselor guru BPE, sekarang namanya guru BK, bimbingan konselinya, dan life coach untuk zamannya Mereka adalah pengamat perilaku manusia dan human condition yang tajam Sangat mengerti kehidupan manusia, bisa menggunakan kebahagiaan dan damai yang substansial dari yang dangkal Dan juga pragmatis dalam penerapan sehari-hari Salah satu alasan mengapa saya melukai filosofi ini adalah Karena siapapun bisa ikut memperhatikannya tanpa harus bergantung pada atribut-atribut Seperti kekayaan, prestasi akademis, intelijensi bawaan, warna kulit, suku, karir, atau profesif Staisisme sama sekali tidak terpesona dan tidak mementingkan pencapaian-pencapaian dunia Seperti kekayaan, kesuksesan, karir, popularitas, dan lain-lain Ininya menjadikan staisisme sebagai filosofi yang bersifat inklusif, merangkul semua Harta benda, popularitas, gelar akademisi yang melebihi panjang nama Hal-hal tersebut bukan definisi sukses Dan juga bukan bukti bahwa seseorang mempraktikan staisisme Ini tampak nyata darilah terbarang para filosofi setua yang beragam Mulai dari politisi, kaisar, pedagang, sampai mantan budak Sebaliknya, jika seseorang memiliki rasa tenteram dan suka cita yang tidak mudah bohong Di situasi hidup apapun Jika ia menunjukkan kepedulian sosial Jika ia hidup dalam kebajikan Maka inilah buah-buah dari praktik staisisme Seseorang praktisi stois harus memerasakan keceriaan Senantiasa dan suka cita yang terdalam Karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri Dan tidak menginginkan suka cita yang lebih daripada suka cita yang datang dari dalam Atau inner juice Seneca dalam unhappy life Tujuan membebaskan kita dari emosi negatif minimal menguranginya Rasanya sangat relevan dengan kehidupan sekarang yang penuh ketidakpastinya Setelah membaca hasil survei Kalau termasuk rasanya pemikiran terbaik ini tetap relevan Bahkan saya sudah lewat redup dari 2000 tahun Di dalam artikel Why Staisism is the best to be Carl Anderson menyebutkan beberapa alasan Yang selesai semua tetap peralukan di masa kini Satu, staisisme ditulis untuk menghadapi masalah Staisisme lahir di era penuh keperangan dan krisis di Yunani Kesehatan ini tidak menjadi kameter ataupun damai di Yunani Tetapi damai dan tentrang yang koko dijadikan sekarang Damai dan tentrang ini koko karena perakal dari dalam diri kita Bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah Hancur atau diranggut dari kita Di era dimana banyak calls, fake news, maupun fitnah yang beradab Dengan luar di media sosial ataupun chat group Serta keruangan politik yang seringkali bertampak pada relasi personal Dan menyebabkan perkecahan di masyarakat Rasanya stasis sama rupanya untuk Indonesia saat ini Seperti hal yang di Yunani dan Romau 2000 tahun lalu Dua, staisisme dibuat untuk globalisasi Staisisme mungkin adalah filsafat baru pertama yang mengajarkan persaudaran universal Atau universal fatherhood Di tengah dunia yang rasanya semakin terpaulah rusak Dengan kirim versus karu, konservatif versus liberal Tersekat oleh identitas suku dan agama Sebuah filosof yang mengajarkan bahwa kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan Sungguh sangat dibutuhkan Ini juga pas dengan kondisi Indonesia yang terasa menganas karna politik Di mana laba-labu pemisah dan penyekat terasa semakin menembang Tiga, staisisme adalah filsafat kepemimpinan Kepemimpinan disini tidak sesempit pemimpin Maksud saya memimpin tim, organisasi, ataupun negara Tetapi dimulai dari memimpin diri sendiri Staisisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan Mengendalikan diri sendiri sebelum Mencoba mengendalikan kehidupan dan orang-orang di luar kita Staisisme membekali para pemimpin untuk tegar Di dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses Bekal ini berguna bagi siapapun Tidak terbatas pada mereka yang memangku jabatan resmi Buku The Daily Stoic Memaparkan beberapa orang terkenal Yang diketahui berdasarkan pengakuan langsung Malaupun tulisan-tulisan mereka Mempelajari dan mempraktikkan staisisme dalam kehidupannya Seperti mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton Aktris Anna Kendrick Aktor Tom Hiddleston Penulis J.K. Rowling Dan Nicholas Nassim Taleb Penulis favorit saya Yang menulis buku keuangan The Black Swan Buku filosofi terlalu tidak dimaksudkan menjadi buku Pengantara semester siswa Apalagi sebagai referensi utama Buku kecil ini tidak mungkin cukup menjelaskan keseluruhan filosofi ini Saya hanya mengambil inti-inti yang saya rasakan paling mudah Dan relevan untuk kehidupan sehari-hari Yang saya gabungkan dengan insight pribadi saya Dan juga perspektif para praktisi dari bidang-bidang yang saya anggap relevan Saya mengundurkan kamu untuk membaca lebih dalam dan menemukan sendiri filosofi ini secara lebih utuh Baik melalui tulisan-tulisan kontemporal mengenainya Atau membaca langsung tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh filosofi ini Walaupun sayangnya hampir semua literatur yang saya baca masih menggunakan bahasa Inggris Referensi di internet juga sangat banyak Dari tulisan sampai video Meskipun lagi-lagi sebagian besar masih dalam bahasa Inggris Anggaplah buku ini menjadi appetizer atau hidangan pembuka terhadap filsafat stoisisme Dan semoga dalam hidangan pembuka ini kamu tak tarik untuk menyantap hidangan utama Yaitu tulisan-tulisan mengenai stoisisme baik dari penulis asli maupun penulis kontemporal lainnya Mari kita mulai memasuki filosofi teras ini Tujuan utama dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali Dan hidup dengan kebojikan atau virtu atau arete Atau bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seharusnya kita menjadi manusia Intisari bab dua Filosofi teras atau stoisisme adalah aliran filsafat binaniromawipurba Yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun Tetapi masih relevan untuk kondisi manusia zaman sekarang Sebagai sebuah filsafat, stoisisme bisa melengkapi cara kita menjadi dalam hidup Stoisisme bukan agama kepercayaan Stoisisme mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal Yang mungkin kita dengar dari filosofi lain, nilai budaya atau agama Tujuan utama dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali Dan hidup dengan kebojikan atau virtu atau arete Atau bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia Terima kasih Terima kasih Terima kasih